Salam dalam nama Tuhan Yesus Inspirasi hari ini dari Ephesus 3 ayat 19 Dan dapat mengenal kasih itu Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah Di sini dikatakan Untuk mengenal kasih Allah yang melampaui segala pengetahuan Untuk apa? Supaya engkau dipenuhi dengan seluruh kepenuhanan Tuhan Apa ya kepenuhanan Tuhan? Kita gak pernah berpikir tentang itu Di kitab masmur Tuhan mengatakan seperti ini Kau mau memberi persembahan Apa kau pikir saya lapar? Kalau saya lapar saya bisa mengambil ribuan ternak di bukit-bukit Haleluya Haleluya Bible tells Silver and gold are mine Mas dan perak milikku kata Tuhan Aku yang memperbanyaknya Langit Langit The heavens The universe is God's Alam semesta itu milik Tuhan Itulah kepenuhan Tuhan Banyak kali Apa yang kita pikirkan? Oh I want to go to heaven I want to go to heaven I want to go to heaven That is all the focus Itu fokusnya We forget about the fullness of God Dan lupa tentang kepenuhan Allah God gives fullness Tuhan memberi kepenuhan Haleluya Haleluya Everywhere Dimanapun Whether here Apakah di sini Or in the millennium Atau di masa millennium Atau di heaven Atau di surga Haleluya Haleluya That's what he tells Itu sebabnya dikatakan Love which surpasses knowledge Because your knowledge is limited Kasih yang melampaui pengetahuan Karena pengetahuan itu terbatas Let me tell you a story This really happened One of the kings of Middle East Went for a heart operation to America Raja dari Timur Tengah Salah satunya Pergi ke operasi di Amerika And next to his room There was another patient Who was a young boy American young boy Di sebelah ruangan sebelah Di rumah sakitnya Ada seorang anak muda And he used to always tell He comes in the morning Hey old man How are you? And this man Old man always tell Hey come on son How are you? Did you have your food? You like the food? Oh the hospital food is not good Oh makanan rumah sakit So what do you want? Enak Jadi kamu apa? So he gives all the food All the things Jadi ya mau makan enak Dikasih And both of them operated Dan mereka berdua Di operasi And now it's the time For the king to go back Akhirnya Waktunya bagi raja Untuk pulang And before One day before The king asked him Dan sehari sebelumnya Raja ini menanyakan What do you want to have? I'm going to go tomorrow Ya saya udah mau Meninggalkan rumah sakit ini Besok Kamu mau apa? And he said Wah old man Don't make fun Okay You can give me biscuits You can give me some drinks Will you give whatever I ask? Anak muda ini bilang Aduh Bercanda Ya udah Kasih aja deh kue Atau makanan yang ada Di kamu itu Ini kamu nanya serius Apa yang saya mau And he told Okay I want a Rolls Royce Dan dia katakan Kalau bener nih Udah Dia bilang Saya mau Rolls Royce Mobil Rolls Royce And he said What color? Terus kata rajanya Itu warnanya apa? There's no limit for your fun Old man I want a navy blue He said Ya saya bilang Oh saya mau Anak itu bilang Saya mau warna biru tua And the old man just simply keep quiet Dan orang tua itu ya diam aja Next day he's going to go Besoknya dia udah mau berangkat And morning Pagi-pagi He wake up the young boy And come to the old man's room Seperti biasa Anak muda ini datang Hey old man Orang tua ini Hai orang tua Are you ready to go? Kamu udah mau berangkat ya? Ya I'm going Iya saya udah mau berangkat But I will miss you my son He said Tapi dia bilang Anakku saya akan kehilanganmu Akan merindukanmu Old man More than you I will miss you He said Kata anak muda ini Saya lebih lagi akan merindukanmu Oke I've got what you ask He said Terus kata orang tua ini Ini saya udah Siapkan apa yang kamu minta So he gave a box to him Jadi dikasihlah satu kotak And then he opened the box Dan dia buka kotaknya Oh the symbol is Rolls Royce Wah ada symbol Rolls Royce So he thought it's a toy Rolls Royce inside Dia pikir Oh ini mungkin di dalamnya Apa Mainan Rolls Royce And then he opened Waktu ya buka There's a key Ada kunci And he said What is this? Dia bilang Kunci apa ini? Go to the lobby And go to the third floor Third row of parking Dia bilang Pergi ke luar Ke tempat parkir And he said I'm old man Don't tell Don't make jokes on me Kata anak muda ini Jangan bercanda lah pak tua And he go down Dia keluar And then He saw that real Blue color Navy blue rail Dia lihat ada Rolls Royce warna biru tua And then he start Wah the car can open the door And he can start the engine Ya dia coba Dan betul itu Pintunya bisa dibuka Dan mesin bisa nyala He run back to the old man Wah dia langsung lari Ke orang tua tersebut And he said Hey old man who are you? Dia katakan Eh pak tua kamu tuh Sebenernya siapa? He said don't bother about that Orang tua itu udah Gak usah peduliin Siapa saya gak perlu tahu At least I have the small capacity To do what you want Ya minimum saya punya Sedikit kapasitas Untuk memberikan Apa yang kau perlukan Later he knew He's one of the richest kings In the middle east Setelah beberapa lama Baru anak ini mengerti Bahwa ini adalah Salah satu sheikh Atau sultan Yang kaya di middle east Hallelujah If a man can do that Kalau seorang manusia Bisa memberikan Seperti itu Alkitab mengatakan That you may be filled Remember not little Little ya That you may be filled With all the fullness of God Engkau dipenuhi Dengan kepenuhan Di Allah The fullness of spirit Kepenuhan roh Fullness of grace The fullness of love The fullness of praise Kepenuhan kuji-pujian The fullness of qualities of God Kepenuhan kualitas Tuhan And of course The fullness of richness Kepenuhan akan kekayaan Haleluya May God fill you Let's pray Father we come to the name of Jesus Bapak kami datang Dalam nama Tuhan Lord Whoever watches here Siapapun yang berdoa Bersama kami Mereka anak-anak Let them get your fullness Biarlah mereka memperoleh Kepenuhanmu We thank you and we praise you We give all the glory to you In the name of Jesus we pray Amen Amen God bless you God bless you